Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua Perkenalkan, nama saya Samuel Angkasa Sinuraya Saya dari Rumbun Tebing Tinggi, Klasis Pematang Syantar Saya ingin membawakan firman Tuhan Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang betah tadi dalam kerajaan surga Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Buat berkat-Mu Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Bapak, kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Jamahlah hati dan telinga kami Tuhan Agar kami dapat mendengarkan dan mengerti apa yang Engkau firmankan Ya Tuhan, buat anak-Mu ini Tuhan yang akan membawakan firman Jamahlah hati dan mulutnya Tuhan Agar dapat membawakan firman dengan baik Inilah doa kami Tuhan Hanya di dalam nama-Mu Nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin Firman Tuhan hari ini Kita ambil dari kitab Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Begini bunyi firman Tuhan Sebelum aku membentuk Engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal Engkau Dan sebelum Engkau keluar dari kandungan Aku telah menguduskan Engkau Aku telah menetapkan Engkau menjadi Nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman Jangan katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun Engkau kuutus Haruslah Engkau pergi Dan apapun yang aku perintahkan kepadamu Haruslah Engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai Engkau Untuk melepaskan Engkau Demikian firman Tuhan Amin Tema kita pada firman hari ini Adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Apa itu berkat? Berkat adalah Karunia Tuhan Yang diberikan kepada manusia Untuk dibagikan kepada sesama manusia Jadinya Bagaimana itu menjadi berkat? Menjadi berkat itu Gampang-gampang sulit sih Gampangnya seperti apa ya? Misalnya kita di sekolah Ada teman kita yang gak bawa pulpen Kita punya dua pulpen Jadinya Kita kasilah satu pulpen kepada teman kita Pasti dibilangnya Wih Baik kali Samuel Pasti Tuhan sayang Tuhan pun bangga dengan kita Lalu Misalnya Di kantin Orang Ada teman kita gak bawa uang Kita ada uang kita berlebih Kita sisihkan dia Buat makan sama dengan kita Pasti dibilangnya Wah Samuel itu baik ya Wah dia itu baik ya Pasti kan Pasti kan Kita juga senang Misalnya kita di rumah Kita Mama kita bilang Bang Bantu beli Bantu angkat bunga bang Gitu kan Pasti kan Kalau kita mau Kita pasti Angkat bunga Siapa itu mama kita bilang Wah Baik kali anakku Tungber Kalau kita barusan Apa ya Baru-baru saja berubah Gitu Atau gak Baru-baru disuruh langsung kerjakan Gitu Tungber Jadinya Misalnya Adik kita lagi Kesusahan belajar di rumah Bang Bantu Gitu kan Ya udah kita bantu Gitu Jadinya Misalnya Kita Di Sama teman-teman kita Di luar rumah Misalnya Mual Ambilkan bola Kita mau main bola Loh sama Dimana itu Di sumak-sumak itu Boleh kan Kita ambillah Kita kasih sama dia Kita kan udah berbuat baik Jadinya Kita tidak usah mengharapkan imbalan Biar Tuhan lah yang membalaskan imbalan Mau pilih siapa Mau Tuhan yang berhutang Kita masuk surga Atau manusia yang berhutang Kita Manusia hanya bilang Terima kasih ya Samuel Ini duitmu Duit tidak bisa dibawa mati Hmm Pilih mana ya Ya mau ke surga lah Ya kan Jadinya Untuk menjadi berkat Kita Harus Ikhlas Dan Kita harus Taat Gitu Amin Mari kita berdoa Kita berdoa Bapak yang baik Bapak yang betah Tadi dalam kerajaan surga Terima kasih Tuhan Buat firmanmu Yang bisa kami dengarkan Yang sudah kami dengarkan Tuhan Ajari kami Agar dapat menjadi berkat Dengan tulus dan ikhlas Ya Tuhan Ajari kami Buat memperhatikan Menjadi berkat Di dalam kehidupan kami Ya Tuhan Inilah doa kami Kami sempurnakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Dan mengecap syukur Haleluya Amin Terima kasih